Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi dengan channel guru curcol ya teman-teman apa kabar semua semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu ditambahkan rezekinya amin baik sobat itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini atau terkait PKH tahap 1 2022 kapan cair yaitu selamat kepada para pemilik kartu KKS Bang Hindara wilayah ini pencairan PKH tahap 1 2022 sudah disalurkan pada hari Rabu ini tanggal 2 Februari tahun 2022 siapkan kartu KKS bantuan PKH tahap 1 2022 cair nah bagaimana informasi selengkapnya simak terus video ini jangan di skip-skip ya supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang kami sampaikan namun sebelum itu bagi teman-teman teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe ya dan berikan jempol like-nya jika dirasakan bermanfaat sobat YouTube semua ada info PKH terbaru hari ini atau berita BPMT hari ini Alhamdulillah sekarang sudah memasuki di awal bulan Februari tahun 2022 sudah memasuki bulan pencairan PKH untuk pencairan PKH tahap 1 2022 nya nah yang perlu penerima manfaat PKH ketahui bahwasanya untuk pencairan PKH tahap 1 2022 ini tidak ada jaminan KPM PKH yang cair di pencairan PKH tahap 4 tahun 2021 kemarin itu bisa langsung secara otomatis cair kembali pada pencairan PKH tahap 1 2022 ini sebab setiap bulan data KPM itu selalu diupdate nah untuk memastikan KPM PKH yang bisa cair pada pencairan PKH tahap 1 2022 ini adalah yang pertama KPM yang namanya sudah masuk di DTKS yang dikelola oleh Pusdatin Kemensos yang kedua KPM yang datanya di DTKS itu sudah padan dengan Dukcapil baik nomor NIC alamat serta anggota keluarganya dan yang ketiga KPM PKH yang masih memiliki komponen dan data komponennya sudah padan dengan data Dukcapil apabila komponen atau anggota rumah tangganya ada yang tidak padan maka belum tentu bisa disalurkan bantuan PKH nya kemudian yang keempat KPM yang tercatat sebagai KPM PKH yang memiliki komitmen di data pendampingnya dan yang kelima KPM yang namanya masuk dalam surat keputusan penetapan pencairan PKH yang ditandatangani oleh Direkturat Jenderal Jaminan Sosial keluarga Kemensos sebab setiap terminnya itu dalam pencairan PKH selalu harus masuk dalam SK penetapan yang ditandatangani oleh Direkturat Jaminan Sosial dan yang keenam KPM PKH yang memiliki rekening aktif sehingga tidak terjadi gagal OMSPAN dimana data KPM yang dikirim ke pusat kebang penghimbara harus sama dan padan baik namanya nomor rekeningnya serta alamatnya kemudian ada berita PKH terbaru hari ini yaitu Alhamdulillah pencairan PKH tahap 1 2022 sudah cair hari ini berikut ini daerah-daerah dan bank himbara yang disalurkan uang bantuan PKH tahap 1 2022 nya nah ini ada bukti pencairan PKH tahap 1 2022 pada tanggal 2 Februari 2022 ini adalah dari salah seorang KPM PKH di daerah Jember Jawa Timur siapkan kartu KKS nya bantuan PKH tahap 1 2022 sudah cair ini untuk KKS PKH Bank Mandiri daerah Jember Jawa Timur Alhamdulillah ada saldo yang masuk sebesar 975 ribu rupiah Assalamualaikum bucan mat pagi semua di grup ini Alhamdulillah pagi yang membawa berkah ini Jember sudah cair PKH nya Bank Mandiri komponen anak 1 balita dan 1 anak SD nah bagi teman-teman yang belum cair bantuan PKH nya ini diharapkan bersabar dulu karena proses pencairannya ini masih sedang berjalan semoga bantuan PKH nya ini dapat segera diterima oleh teman-teman semua amin di media sosial teman-teman jika dirasa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua iya 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 iya